Intro Panitia Khusus Angket Pelabuhan Indonesia atau Pelindo II menduga terjadi penyimpangan dalam proyek pembangunan pelabuhan New Priuk yang dilakukan oleh PT Pelindo II Hal tersebut mengumumkah di saat pansus angket Pelindo II melakukan RDPU dengan Kepala Biro Strategi dan Vice President Pelindo Dalam kesempatan tersebut, Ketua Pansus Pelindo II Gediah Pitaloka menyatakan Pelindo II belum sepenuhnya memiliki izin menirikan bangunan untuk proyek Kalibaru Pansus Pelindo II hanya mendapatkan informasi IMB Gardu Listrik Kalibaru yang dikalarifikasi oleh asisten daerah Gubernur DKI dan Kepala Biro Strategi Pelindo II IMB satu-satunya yang dikeluarkan adalah IMB Gardu Listrik ya seluas 220 meter persegi di Kalibaru jadi tidak ada untuk bangunan yang di darat maupun di laut Nah lalu kemudian izin reklamasinya dia ada tiga diperbarui terus ini juga sedang kita cek kesesuaian dengan aturan yang ada Sementara itu anggota Pansus Pelindo II, Nurdin Tampumbulon menyoroti keberadaan dan peran David Wignall di dalam struktur organisasi Pelindo II yang merupakan warga negara asing Nurdin menjelaskan awalnya David ditunjuk sebagai advisor namun kemudian diangkat menjadi Vice President Pelindo II menurutnya hal itu bisa dilakukan jika perusahaan Pelindo II merupakan perusahaan yang bekerjasama dengan negara lain sehingga struktur perusahaan dapat dipilih berdasarkan pemilik saham Apakah peraturan perundang-undangan kita bisa mengangkat warga negara asing menjadi eksekutif di satu perusahaan artinya pejabatnya setahu saya tidak kecuali perusahaan itu adalah perusahaan joint venture patungan antara negara asing atau negara luar dengan Indonesia Fitian dan Temi, TVR Parlemen, melaporkan